Intro Baik pemirsa Banyuwangi TV kita kembali berbincang-bincang tentang dibalik kemegahan pembukaan PORCAP 2018 Baik, saya ingin bertanya apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi TV yang di rumah terutama supaya ketika mereka ini ingin menunjukkan wujud cinta terhadap negara seharusnya dengan cara yang baik dan memperhatikan aturan hukumnya Ya saya harap kepada warga Banyuwangi dan umumnya warga Indonesia juga karena apapun bentuknya merah putih ini adalah sebagai lambang negara sebagai yaitu merebutnya merah putih sangat pengorbanan yang sangat luar biasa Jadi saya harap kepada semua khususnya orang Banyuwangi mari kita bersatu dan mendukung gerakan ini dalam minimal apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi Ketua Panitia Penyelenggara dan lembaga yang berkaitan ini juga harus ikut bertanggung jawab minimal dia harus minta maaf kepada warga Banyuwangi dan kepada seluruh Indonesia biar tahu kalau dia itu dalam arti kesalahan bukan unsur kesengajaan dan tapi kalau masalah kesengajaan hukum ini tetap yang namanya yang berwajib segera bertindak itu saja terima kasih kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa saya mengharapkan pada masalah Banyuwangi kalau ada hari-hari besar, nasional itu tolong bendera merah putih itu dipasang di depan rumah tidak usah dikemerongi, tidak usah disuruh RT, tidak usah disuruh Bapinsa tapi dengan keseluruhan diri memasang bendera merah putih sebagai wujud cinta kasih kita, pengadilan kita pada bangsa Indonesia itu yang pertama yang kedua jalankan upacara bendera pada tiap hari Senin kepada lembaga pendidikan lembaga pendidikan itu adalah kader masa depan kita kalau upacara bendera pada hari Senin ditiradakan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan di kemudian hari karena kader-kader bangsa kita yang muncul dari SD sampai SMA tidak pernah mengerti apa itu pacara bendera bagaimana cara menghormati bendera yang benar bagaimana tentang membaca undang-undang dasar yang benar atau pembukaan undang-undang dasar yang benar harapan kami yang terakhir adalah pada masyarakat Banyuwangi kita jangan pro dan kontra kita sama-sama bersatu menyukur tinggi NKRI, NKRI kagamati siapa kita? Indonesia siapa kita? Indonesia siapa kita? Indonesia merdeka tapi kalau misalnya saya bisa menyangkal nih ya siap, siap, siap kalau di rumah saya itu pada tanggal 17 Agustus nih bendera mereputi itu otomatis terpasang loh tanpa harus diperintah saya sepakat, makanya saya melihatnya bahwa kesadaran diri kesadaran masyarakat yang tidak ditubuhkan oleh harus dorongan perintah itu sangat benar-benar baik dan saya sepakat, desa mana yang baik? di Desa Kalilo di Kelurahan Kalilo ya Singonegaran ya betul, Singonegaran singonegaran saya aplos kepada masyarakat Singonegaran tanpa disuruh pun sudah welcome tentang pemasangan bendera mereputi ini tadi yang dimaksud mas Endres ini beberapa orang saja kan bukan seluruh masyarakat Indonesia oh iya siap kan tidak merasa loh seorang oh siap jadi ini jangan dijadikan gambar hitam atau pembenaran bahwa saya menyampaikan kalau kita cita tanahiran bangsa tidak usah diobrol-obrol, gak usah dikembori, gak usah diperintah kesadaran itu muncul dari setelah hati kita yang paling kecil saja sudah yang paling besar nanti kayak di Sumbawa ketika mau pacara bendera benderanya talinya putus, tidak ada yang menek anak kecil, kalau tidak ada itu yang tidak terpasang bendera itu sifat padratus begitu itu ditumbuhkan terima kasih selanjutnya saya ingin bertanya dengan Mas Bayu melihat generasi sekarang ini sangat butuh edukasi tentang keluarga negaraan yang kuat dari sekolahnya atau bahkan dari orang tuanya? dua-duanya itu penting kita itu harus ada dukungan dari orang tua dan dari sekolah pendidikan itu harus doronglah tentang kepedulian dengan negara oke mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan? kalau menurut saya mulai dari pendidikan guru dan orang tua yang paling utama adalah ahlak jadi pelajaran yang di rumah itu memberikan ahlak yang baik yang di pendidikan formalnya berikan pendidikan yang seperti dulu pelajaran seperti B4 untuk mengenang sejarah-sejarah semuanya itu perlu jadi gini biarpun yang dikatakan tadi Bini Katunggal Ika berbeda namanya pelangi itu berbeda warna tapi indah yang namanya pelangi itu berbeda warna indah tapi kalau lambang negara Indonesia itu merah putih yang dikatakan Mas Andres tolong jangan dikotori atau ditambah tambah karena itu adalah lambang negara pusaka bagi kita cukup itu terima kasih terakhir saya ingin menanyakan kepada teman-teman satu kata untuk Indonesia dimulai dari siapa? Indonesia siapa kita? Indonesia siapa kita? Indonesia NKI NKI Mereka 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 terima kasih satu kata untuk Indonesia ini satu-satu dong gak ini dimulai dari siapa dulu nih oke Mas Iker dulu oke udah sendiri-sendiri kami untuk Indonesia saya harap semua warga karena merah putih ini ada sebagai lambang negara mari kita sama-sama menyatakan siapa kita? Indonesia siapa kita? Indonesia NKRG Merdeka Merdeka tidak terwakili pasti tidak terwakili ya semuanya karena Indonesia ini dasarnya satu tidak bisa oke baik-baik terima kasih terima kasih baik pemirsa ketika negeri kita diwariskan kebaikan maka kita harus terus melanjutkan kepada generasi-generasi selanjutnya pertimbangkan tatanan yang sudah ada apakah tetap baik atau jika dirubah atau malah menjadi merusak membenahi bukan merombak habis lalu kemudian disempurnakan jayalah negeriku di bawah bendera merah putih Merdeka Merdeka terima kasih terima kasih terima kasih baik pemirsa Banyuwangi TV demikian bincang-bincang kita dalam siang hari ini dalam program perspektif dengan tema di bawah merah putih saya Intang Rahmatika pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi selalu ku coba tuh menghangat kamu terima kasih terima kasih